Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mucarap. Malam hari ini saya ingin membahas tentang adanya oknum kurator. Adanya oknum kurator yang berdomisili kantornya di Medan, bisa-bisanya berkeinginan, diduga kuat berkeinginan untuk memeras ataupun mengincar aset daripada klien saya yang sudah dinyatakan pilot di pengadilan Negeri Medan dan sudah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Medan untuk membayar sejumlah uang sekitar 6 miliar lebih dan klien saya tersebut telah sepakat untuk membayarnya mulai dari beberapa hari lalu dan sampai hari ini. Dan luar biasanya lagi oknum kurator ini setelah saya WA saya nyatakan tolong kak kami mau bayar semua yang sesuai dengan perusahaan pengadilan dan juga fee daripada kurator. Menurut undang-undang pemerintah Indonesia tentang fee besaran fee daripada kurator kalau dia pembayarannya 5 miliar sampai dengan 5 miliar itu biasanya 5 persen 50 miliar ke atas 3 persen dan seterusnya. Dan saya heran kurator ini oknum kurator ini kok bisa tidak senang kami ingin membayar sesuai dengan putusan yang ada di pengadilan. malah dia beberapa bulan lalu mengincar menanya tentang dan ingin mengambil S.A.M. daripada bangunan atau gedung atau rumah milik klien saya. Padahal klien saya memiliki uang kemampuan untuk membayar sesuai yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi kalau ada orang sudah membayar sesuai dengan putusan pengadilan kenapa kau kurator ingin mengambil S.A.M. daripada klien saya. Oh tak kau dimana kurator? Oh tak kau dimana? Kau sudah ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan fee 5 persen sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau seandainya 6 miliar dibayar oleh klien saya klien saya sesuai dengan putusan pengadilan kau kan sudah dapat fee 5 persen berarti 300 juta kenapa kau tidak berbahagia tidak senang zaman sekarang kau pikir gampang cari duit kurator justru kau ingin mengincar kau mau ingin lelang bangunan atau gedung daripada klien saya kau bisa melelang atau mengambil S.A.M. klien saya kalau klien saya tidak sanggup membayar sesuai dengan putusan pengadilan yang begini beginilah oknum kurator yang saya pikir ya pemerintah melalui kementerian keuangan ini oknum kurator ini harus benar-benar dicek seperti ini sudah tahu klien saya susah perusahaan sudah bangkut utang sudah pokoknya sudah hancur-hancuran lah ya sudah hancur-hancuran lah kau mau mengincar bangunan daripada klien saya kau boleh mengambil bangunan daripada klien saya dan surat S.A.M. kalau klien saya tidak sanggup membayar sesuai yang dibutuskan oleh pengadilan ya cari uang itu kok yang benar kurator yang benar ya jangan kok seperti itu tolong pada Dewan Kehormatan kurator saya dan tim akan membuat surat keberatan kepada Dewan Kehormatan kurator yang ada di Jakarta tentang oknum kurator ini saya sudah WA saya mau bilang saya mau bayar hari ini terus saya WA juga besok mau bayar tidak dia balas luar biasa ya dan saya meminta kepada oknum pada kurator-kurator yang ada di Indonesia ini kalian boleh mencari uang yang benar fee kalian sudah besar bayangkan 5% kalau untuk pembayaran 5 miliar sampai dengan sekian miliar untuk pembayaran 50 miliar ke atas kan luar biasa banyaknya saya memang bukan kurator saya hanya seorang pengacara tapi ketika saya lihat fee kalian yang tertulis di undang-undang 5% angka dari 5 miliar sampai dengan sekian berarti kalau bos saya membayar 6 miliar besok seorang pengadilan fee kau saja sudah 300 juta kerjaan kau hanya beberapa bulan terus kau mencoba menjengkali klien saya yang kau pikir klien saya ini tidak punya uang cash untuk membayar kau salah alamat kau kasih surat kau minta surat emangnya kau tukang jual gedung jual bangunan saya mau ingatkan kau yang onum kurator ya kurator itu bukan tukang jual gedung atau jual bangunan salah kau kurator itu jelas tugasnya yang ada di undang-undang kamu mengawasin menilai mengecek dan untuk diberikan kepercayaan oleh pemerintah diberikan oleh pengadilan supaya orang yang sudah pilot harus membayar hutang-hutangnya kan itu tugas kau jadi kalau kayak klien saya sudah dipusukan oleh pengadilan harus membayar pesawat karyawan 6 miliar ya dan klien saya mau membayar hari ini kau kok lari kemana-mana tidak menjawab tidak merespon dan memperlambat sementara klien saya itu dari Jakarta dia sudah berapa hari di Medan ini dia mau membayar mau membayar tidak mengurangi sepeserpun apa di pesawat pengadilan dan tidak dan tidak minta discount atas speak out kau mau apa lagi kau mau apa lagi kurator tolong kau besok hadir di pengadilan negeri Medan tolong kau hadir di Medan itu karyawan sudah 2 tahun menunggu pesangonnya seharusnya kau gembira seharusnya kau gembira sebagai kau kurator klien saya mau bayar sesuai dengan putusan pengadilan dan tidak minta discount sama kau tidak minta discount kami membayar fee kau sesuai dengan undang-undang 5% seharusnya kau gembira kenapa kau mau memperlambat tidak mau membantu mempercepat sementara para karyawan yang tidak tahu apa-apa kau sudah hampir 3 tahun menunggu uang pesangonnya dan kepada kurator tolong kau besok ada di pengadilan negeri Medan jadilah kau kurator yang baik dan benar menjadi contoh lihat dari jabatan kau menjadi umur kau seharusnya kau jadi contoh untuk anak-anak muda yang calon-calon kurator berikutnya kepada anak-anak muda generasi muda yang calon-calon kurator berikutnya boleh kau jadi kaya raya boleh kau dapat uang banyak tapi dapat uang kau yang benar sesuai dengan prosedur yang ada jangan kau bangga mendapat uang yang banyak dengan cara menjepit menekat orang yang sudah bangkrut ingat itu klien saya sudah bangkrut sudah tutup pabriknya sudah tidak ada lagi pabriknya dan dia harus lagi membayar pesangon karyawan dan itu sudah diakunya dan dia akan membayar sudah itu kemenangan buat karyawan dan saya perintahkan untuk membayar besok akan menghadap ke pengawas pengadilan untuk membayar kepada ketua pengadilan negeri medan tolong diawasin hakim pengawas kadang-kadang oknum hakim pengawas ini bekerja sama dengan kurator seharusnya dia sebagai oknum hakim pengawas dia harus netral netral tegak lurus sesuai dengan undang-undang bukan keinginan kurator yang ingin melelang gedung daripada klien saya boleh kurator melelang gedung ke klien saya kalau klien saya tidak sanggup membayar sesuai dengan putusan pengadilan ini dia sanggup ini dia sanggup kutunggu kalau besok kurator untuk datang di pengadilan negeri medan kita duduk bersama dengan hakim pengawasnya dan klien saya sudah mempersiapkan uang tersebut biar uang tersebut dinikmati oleh karyawannya ya karyawannya karyawan itu sudah ada yang berumur 70 tahun dan ada beberapa karyawan sudah meninggal sudah menunggu 3-4 tahun sudah lah ya VKO 5% sudah cukup banyak ya jangan kau pikir yang aneh-aneh lagi ya salam dari saya Trinok Penelusi Senturi Ketua Yesen Kemajuan Bangsa Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih